Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri taqabbalatullah min awaminkum wasyamana wasyamakum minal a'idin walafaa izin mohon maaf lahir dan batin yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 8 dan juga yang terhormat Bu Menteri Sosial beserta jejarannya mencermati dari apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi saya juga ingin menanggapi beberapa hal pertama ini secara umum perubahan RU penanggulangan bencana ini dilandasi semangat untuk penguatan kelembagaan BNPB sebagai lembaga yang ditugaskan dan diberi kewenangan untuk melakukan penanggulangan bencana dan ini harus menjadi pegangan kita bersama Hai mimpi saya bahwa kelembagaan BNPB ini akan kuat profesional dan juga memiliki pendanaan darat yang memadai seperti Federal Emergency Management Agency atau BNPB nya Amerika Serikat bahkan seingat saya jika Presiden Amerika Serikat menyatakan dekret bencana nasional maka Kepala FEMA menjadi Panglima dengan kekuasaan penuh untuk memakai sumber daya yang ada untuk penanggulangan bencana jadi mimpi ini bukan tanpa dasar karena Indonesia ini merupakan negara yang rawan bencana kemudian juga saya merasa sangat aneh melihat usulan dari Kementerian Sosial yang terfokus pada dua hal saja nomenklatur lembaga dan juga alokasi APBN menurut saya ini usulannya tak mendasar dan juga inkonsisten seperti ada yang diperbutkan dan tidak diikhlaskan juga terkait Kementerian Sosial selalu berlindung atas tema fleksibilitas dengan mengusulkan hal-hal teknis diatur dalam peraturan pemerintah atau perpres seharusnya ini berpikir untuk menijidkan RU ini agak jelas dan tuntas bukan lagi berpikir buat peraturan pemerintah loncatan berpikir ini ya menurut saya juga tidak penting jadi membuang-buang waktu dan tidak segaris dengan semangat kita untuk melakukan perubahan undang-undang bencana yang ingin melakukan penguatan pada lembaga dan upaya penanggulangan bencana kemudian pada slide beberapa pertimbangan nomenklatur atur kelembagaan ini saya juga melihat di poin 6 bahwa surat Mensesnek adalah cerminan dari arahan presiden namun demikian di surat Mensesnek nomor B213 yang tertanggal 26 Maret 2021 tegas-tegas menyebut nama BNPB mungkin itu bisa dilihat pada slide sebelumnya tapi Bumentri ini tidak menggubisnya dan tetap meributkan soal nomenklatur jadi ini salah satu bukti inkonsistensi jadi masalah sebenarnya ini apa ya kemudian juga pada beberapa di slide beberapa pertimbangan nomenklatur kelembagaan juga ini poin 2 menyebutkan bahwa nomenklatur tidak tercantum bukan berarti akan melemahkan dan Menteri Sosial mengagung-agungkan perpres logikanya coba dibalik karena nomenklatur tidak ada kaitannya dengan pelemahan atau penguatan jadi mengapa ini Bumentri menghabiskan tenaga saya dan pikiran untuk ngotot tidak perlu ditegaskan bahwa badan yang dimaksud itu adalah BNPB nah soal perpres juga ngapain juga ditunda-tunda dengan alasan fleksibilitas undang-undang diatas perpres dan harus kita buat rigid jelas agar tidak mengutip tafsir jadi kalau dituntaskan diundang-undang ya untuk apa nunggu perpres jadi saya mengingatkan kepada Bumentri bahwa undang-undang ini produk bersama DP dan pemerintah atau produk kita jadi kita berpikir untuk membuat undang-undang yang terbaik yang rigid jelas visioner dan juga dipakai untuk jangka panjang dan ini merupakan negasi kita kepada bangsa ini dan juga terakhir di slide catatan penting ini poin 1 dan 5 secara manis ditulis dan ditegaskan oleh Bumentri terkait pentingnya pendanaan penanggulan bencana tapi di sisi lain Bumentri menolak ini adalah alokasi 2 persen APBN untuk cadangan dana siap pakai dengan alasan mempersempit dengan menyebut adanya alokasi APBN untuk pendidikan kesehatan dana desa dan lain-lain saya kira 2 persen ini tidak terlalu besar dan memang harus dicadangkan undang-undang ini secara tegas harus mengamanatkan minimal persentase APBN untuk dana cadangan siap pakai perdebatan dan diskusi yang tidak berbobot selalu bilang berlindung di alasan fleksibilitas dan juga APBN sempit untuk kemudian menolakan usulan cadangan dana siap pakai jadi naik turun besaran alokasi seharusnya menjadi pokok diskusi demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih